Apakah persoalan tadi kalau memang ada masalah transportasi karena memang ada kepadatan di sana tidak bisa dihindari segala macam Lalu bagaimana dengan konsumsi lebih yang juga menjadi perotan publik akhir-akhir ini karena memang banyak juga dari jemaah haji yang pada akhirnya buka suara soal itu Memang kalau untuk konsumsi kemarin saya juga bersama dengan tim pengawas haji dari Komisi 8 DPR RI sempat meninjau area catering yang ada di Madinah dan juga di Kota Mekah Intinya kalau dari Kementerian Indonesia, Kementerian Agama Indonesia sudah melaksanakan prosedura dengan cukup baik sesuai dengan evaluasi dan tanggapan dari tim pengawas haji Komisi 8 DPR RI Namun memang ada sejumlah fakta yang ditemukan seperti jenis lauk-pauk yang hanya 2 jenis ketiga pagi hari Tapi begitu Kepala Dakar Daerah Kerja di Kota Madinah dan juga Mekah menyampaikan sebenarnya si jemaah haji itu tidak dapat makanan pagi hari Namun karena inisiatif Kementerian Agama untuk menambah jumlah makan di pagi hari untuk itu dipres begitu budgetnya agar bisa mendapatkan makan 3 kali sehari dengan 0 lauk walaupun cukup terbatas Tapi intinya pendistribusian makanan tetap disampaikan atau diterima oleh jemaah haji Indonesia Terima kasih